halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di kim hoki tarot kali ini saya akan membacakan general reading tentang hal apa saja yang bakal kau capai di tahun 2024 ini kira-kira apa saja ya mari kita kepo pertama-tama saya mau ambil dulu pilihan salah satu kartu yang bakal membawa keakuratan memberikan keakuratan dalam pembacaan saya namun ini adalah general reading jadi tetap harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu disini ada selatan disini ada jalan wah apa itu kalau kalian ingin dibacakan energimu secara pribadi mengenai cinta karir keuangan maupun hal-hal magic hal-hal yang tidak masuk akal atau ingin menemukan solusi atas permasalahan yang membuat kamu buntu saat ini silakan kontek saya di nomor whatsapp yang sudah saya tampilkan di atas layar video ini konsultasi pribadi berbiaya via whatsapp 085243062660 silakan chat disitu tanya-tanya harganya murah saja tinggal pilih paketnya saja supaya sesuai dengan kantong kamu yang penting itu kamu bisa menemukan solusi oke kita mari kita kocok dulu kartunya hal apa saja yang bakal kamu capai di tahun 2024 ini apa ya mau tanya-tanya soal rejeki jodoh soal magic pembersihan energi negatif apa saja bebas kalian tanyakan disini ya kita ambil dua-dua kartu saja waduh merah jatuh sih hal apa saja kah yang bakal kalian capai di tahun 2024 ini dua kita lihat lagi dari kartu oracle of the virus hal apa saja yang bakal kalian capai tahun 2024 hal apa saja wah asik ada engagement ada chemistry oke ya disini ada selatan dan disini ada jalan oke oke yang bakal kalian capai di tahun 2024 ini adalah sebuah jalan menuju kesuksesan ya pertama dalam hal keuangan kalian akan mencapai kesstabilan ya yang tadinya gak stabil membuat kamu stress ya itu akan menemukan kestabilan ya dan kamu akan semakin intuitif kamu semakin peka dan kamu semakin kaya akan inspirasi kaya akan ide-ide kreatif ya ide-ide kamu itu makin berkembang ya makin luas aja ketika kamu gunakan ide satu ide yang kamu dapatin itu bakal berhasil ya bakal melahirkan hasil yang luar biasa yang kamu gak sangka bakal menghasilkan pundi-pundi uang dan meningkatkan karir kamu dan ide-ide kreatif itu bakal membuat dirimu semakin cerdas semakin berkualitas kamu akan semakin menikmati hari-harimu dengan penuh indah saya lihat disini kamu akan semakin nyaman untuk menyendiri ya karena disitu disaat kamu menyendiri disitulah ide-ide kreatif itu bermunculan gitu ya jadi kamu mulai melihat hasil ya ada hasil yang kamu capai yaitu kestabilan ekonomi kestabilan keuangan ya dan disini kamu semakin cerdas kamu semakin intuisi intuitif ya kamu semakin mempesona ya kamu semakin kreatif ya banyak petunjuk yang akan kamu dapat dari alam semesta ya membawa kamu kepada ya menuntun kamu karena ini ada jalan menuntun kamu kepada pencapaian yang luar biasa ya yang tidak kamu sangka dan yang menjadi harapan kamu sebelumnya gitu ya seperti itu kita lihat dulu ini bottom of the deck dari kartu tarot itu apa ya tadi saya sudah pilihkan ya sini nah ini the moon ya kamu semakin tenang kamu semakin bisa apa ya beradaptasi dengan keadaan kamu makin luis ya kamu semakin apa ya spiritual juga ada spiritual yang kamu capai tingkat spiritual yang lebih tinggi kamu mencapai derajat yang lebih tinggi daripada kemarin mungkin kamu diangkat derajatnya karena tadi kreativitas kamu ya keimanan dan ketakuan kamu juga semakin tinggi makanya kamu diberikan apa petunjuk oleh semesta untuk dimudahkan jalan kamu untuk mencapai apapun yang kamu inginkan saya lihat disini kamu semakin giat belajar kamu semakin menggunakan logika kamu kamu bisa menghilingkan diri kamu sendiri kamu sudah bisa menghadapi masalah dengan pikiran yang tenang gitu disini ya lalu disini ada yang akan kamu ketahui dari hal-hal yang tersembunyi ya kalau ada yang bertopeng ada yang menyimpang darimu kamu akan tahu karena kamu sudah semakin intuitif disini ya intuisi kamu semakin tajam KPKan kamu semakin kuat ya jadi apapun yang tersembunyi kamu akan tahu kamu akan dapat jawabannya melalui intuisi kamu yang tadinya kamu bingung ini orang kenapa sih jadi gini sama saya kenapa dia begini kenapa dia begitu nah ketika kamu menyendiri kamu menganalisa tentang sikap-sikapnya disitulah kamu menemukan jawaban gak percaya silahkan buktikan ya karena disini ada ada yang bertopeng sesuatu yang tersembunyi dari kamu sesuatu yang menyimpang dari kamu seseorang yang manipulatif itu akan akan terkuat kamu akan tahu apa tujuan seseorang tersebut mendekati kamu apa tujuan dia berpura-pura baik sama kamu karena itu mencurigakan ya kamu merasa itu mencurigakan karena disini kamu semakin peka kamu semakin tajam insting kamu maka kalau kamu merasa ragu tanyakan pada insting kamu sendiri ikuti kata hati kamu karena itu benar ketika ada keraguan maka petunjuk semesta dan dibantu selain kamu mendalami intuisi kamu menganalisa seseorang kamu akan dibantu untuk dikuatkan orang ini hal-hal yang menyimpang ini akan dibantu semesta untuk ditunjukkan ke kamu bahwa ini yang sebenarnya itu bagus dan energi saya lihat energi kamu akan semakin ringan di tahun 2024 ini apapun yang kamu kerjakan apapun masalah yang kamu hadapi problematika kehidupan ini akan semakin ringan di kamu rasanya ringan saja menjalani hidup ini ringan saja menjalankan pekerjaan tersebut karena kamu sudah cerdas karena kamu sudah bisa mengamati karena kamu sudah bisa berpikir dengan tenang tidak sekacau kemarin lagi jadi problem kamu kayak diringankan saja dan kamu semakin lincah yang kemarin kamu mungkin mager ini kalau ada the moon itu identik dengan masalah apa hal-hal yang gelap tidak kelihatan samar-samar atau di malam hari ada juga energi sihir menyihir energi magic mungkin ada seseorang yang berhubungan dengan topeng jadi mungkin selama ini kamu mager malas gerak atau energi kamu sangat berat kamu buntu kamu tidak menemukan masalah yang kamu hadapi itu kamu rasanya berat banget untuk diselesaikan pekerjaan yang kamu kerjakan biasanya mudah menjadi sulit mungkin ada energi magic mungkin ada konflik kamu dengan seseorang atau ada orang ketiga yang magic kamu dalam hubungan percintaan mungkin seperti itu dan itu mempengaruhi kamu secara fisik secara energi sehingga kamu seperti buntu seperti mager dan bingung dan sulit menemukan jalan keluar nah itu karena energi kamu berat di sedang terkoneksi terikat dengan energi magic yang dikirimkan oleh kamu dalam karena sebab apapun karena sebab mungkin kalian ada konflik atau kalian ada percekcokan dengan tetangga dengan teman dengan teman kerja dengan pasangan kamu ya atau kalian pacaran terus kamu bucin banget sedangkan dia mengkhianati kamu sedih terus nah itu dan kamu sulit move on itu bisa jadi karena dia mengirim energi magic kepada kamu dan itu mempengaruhi aktivitas kamu loh ya itu sangat mempengaruhi jadi harus dicek itu energi kalian kalau kalian mengalami hal ini segera dicek ya dan mungkin dengan kamu sadar ya kamu bersihkan diri kamu ya karena disini intuisi kamu semakin tajam coba ikuti intuisi kamu itu kalau memang perlu untuk pembersihan diri kamu bisa melakukannya sendiri karena disini kamu juga spiritualnya sudah tinggi ya kamu bisa berjekir kamu bisa beribadah yang lebih ditingkatkan lagi lebih intens lagi lebih didalami lagi lebih husu lagi ya supaya kamu mendapatkan petunjuk gimana caranya membersihkan diri kalau kamu tiba-tiba mendapatkan arahan untuk membersihkan energi kepada orang-orang yang ahli ya termasuk kepada saya mungkin saya bisa mengarahkan Anda ya silahkan jangan menolak intuisi kalian dengan begitu ketika kamu sudah mau membersihkan energi negatif itu negatif itu ya energi negatif yang menumpuk itu yang membuat kamu trauma yang membuat kamu stres yang membuat kamu buntu membuat kamu kacau membuat kamu mager nah itu ya bisa saja karena kamu stres akibat dari masalah yang tidak kunjung selesai jadi bukan hanya dari energi magic saja tapi mungkin trauma kamu stres yang menumpuk ya itu energi negatif nah ketika kamu sudah lebih tingkatkan ibadah kamu kamu diberikan petunjuk apa intusian tajam KPKan sehingga kamu mampu melihat orang-orang yang jahat sama kamu orang-orang yang menyimpang dari kamu orang-orang yang manipulatif dari kamu gitu dan setelah kamu mengetahui ini semua ya kamu memiliki kelebihan kelebihan yang khusus khusus ya seperti ini kamu akhirnya menjadi ringan energi kamu akan menjadi ringan dan kamu akan semakin lincah bergerak sehingga kamu tidak lagi mager seperti kemarin kamu tidak lagi kayak orang gimana ya kayak orang bingung linglung yang gak bisa berbuat apa-apa disini kamu akan semakin lincah dan saya rasa orang yang ingin menjatuhkan kamu sirik sama kamu atau ada punya niat gak baik sama kamu mereka akan terheran-heran ya saya rasa orang-orang yang manipulatif orang-orang yang sirik sama kamu orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu ini mereka akan terheran-heran kenapa sekarang kamu sudah ringan seperti ini kenapa kamu sudah semakin lincah kenapa kamu sudah tidak lagi bingung kayak kemarin kayak linglung gitu ya kamu disini sudah bisa melakukan apapun ya sudah bisa mengambil keputusan sudah bisa ringan melangkah sudah bisa berinisiatif gitu dan kamu gampang banget mencapai tujuan ini jalan kamu semakin apa bersinar bersinar gitu ya semakin tingan aja gitu semakin lurus lurus aja lancar lancar aja nah kita lihat bottom of the deck dari oracle love oracle ya ini ya kamera ya jadi di bottom of the deck ada kamera ya sesuatu yang di masa lalu kamu belajar dan masa lalu dan masa lalu yang sudah kamu lewati kamu jadikan pelajaran itu akan menjadi power untuk kamu gitu menjadi kekuatan untuk kamu untuk bisa memproteksi diri gitu jadi dan membuat resolusi diri ke depannya gimana gitu berkaca dari masa lalu saya lihat banyak yang akan kagum banyak yang akan menyeroti kamu banyak yang akan kepoin kamu ya banyak yang kepo dengan perubahan kamu ya perubahan kamu yang luar biasa ini gitu ya amin semoga itu terjadi di saya juga ya karena saya lagi bersemangat ini kemarin memang saya ngerasa berat banget karena memang ada energi-energi yang gak baik tapi sekarang alhamdulillah ya saya semakin intuitif ya semakin menemukan banyak ide yang berkembang biak di kepala saya kalau ringan berarti kamu ringan mewujudkan impian kamu ringan mewujudkan keinginan kamu merealisasikan memanifestasikan apapun yang kamu inginkan apapun yang sudah kamu planningkan itu ringan banget kamu untuk bergerak melangkah dan mewujudkannya dalam tindakan tindakan kecil maupun tindakan cepat gitu ya jadi banyak yang akan kepoin kamu tapi kamu udah gak peduli karena kamu sudah belajar dari pengalaman kamu sudah tahu semuanya tentang mereka kamu sudah tahu siapa aja yang gak baik siapa aja yang tulus siapa yang gak tulus jadi kamu sudah bisa membuat batasan jadi kamu udah gak bingung lagi ya kamu udah lebih cuek dengan pendapat orang lain begitu ya jadi makanya kita kalau kita bingung kan berarti kita masih bertanya-tanya ini si A si B si C mereka tulus gak sih sama kita terlalu pusing memikirkan tentang pendapat orang pemikiran orang sehingga itu mempengaruhi energi positif kita yang menghancurkan energi positif kita mengotori energi positif kita sehingga kita semakin apa linguk semakin buntu kemudian disini kamu akan mendapatkan jawaban dari hati kamu sendiri jadi apapun yang kamu tanyakan ikuti kata hati kamu maka kamu akan berhasil jika kata hati kamu tidak merasa ragu lakukan dan kamu akan mendapatkan keberhasilan dari apapun yang sudah kamu lakukan melalui kata hati kamu ini dan disini saya lihat kamu semakin bijaksana kebijaksanaan kamu ini menuntun kamu semakin sukses semakin bahagia semakin ringan semakin bercahaya semakin mampu berjalan di tengah kegelapan jadi walaupun ada halangan dintangan cobaan godahan kamu tetap bersinar kamu tetap berjalan kamu tetap menemukan jalan keluar karena kamu sudah punya cahaya atau insting yang tajam kamu sudah punya kekuatan ya kamu sudah punya ya apa ya kamu sudah fleksibel gitu ya kamu sudah fleksibel jadi kamu mampu beradaptasi dalam segala situasi dan kondisi ya dengan pikiran yang tenang kamu bisa berjalan dalam gelap gitu disini kemudian kita lihat untuk bottom of the deck ada flourish sehingga kamu akan semakin berkembang mengikuti kata hati kamu dan menggunakan fleksibilitas dalam diri kamu ya menggunakan kebijaksanaan kamu itu ya kamu semakin bijak disini karena kamu sudah belajar dari pengalaman tadi ya ya dan kamu sudah dibantu oleh semesta kamu semakin intuitif jadi disini kamu apa ya sudah bijaksana kamu sudah fleksibel sehingga disini memudahkan kamu untuk berkembang kehidupan kamu akan semakin maju semakin bisa kamu nikmati ya kamu menikmati proses gitu ya sudah berkembang tapi kamu menikmati proses perkembangan kamu sudah maju sudah mencapai sesuatu yang stabil ya dalam keuangan cinta karir tapi kamu disini menikmati menikmati setiap proses kamu tidak pernah menyenyiakan setiap proses yang kamu hadapi gitu yang sedang kamu alami yang sedang kamu jalani jadi kamu mempelajari setiap situasi dan kondisi yang kamu hadapi itu untuk menjadikan tumpuan kamu untuk semakin bergerak maju ya artinya kamu menikmati proses kamu ya kamu semakin berkembang gini bermekaran lah ya dari fleksibilitas dirimu dari kebijaksanaan dirimu itulah kamu akan semakin apa mekar gitu ya semakin mengalir semakin berkembang semakin cerah-ceria ya semakin bahagia gitu ya kayak nikmat banget hidupmu gitu kamu ngerasa nikmat banget deh hidup kayak gini seperti kemarin kayak ditarik dengan kayak kaki kita itu diikat oleh dengan tima dada kita diikat dengan tali tali kapal gitu ya sekarang itu lebih ringan lebih enjoy lebih nikmat kamu rasa hidup ini karena banyak kamu karena kamu udah sangat spiritual disini ya kamu fokus kepada ibadah kamu jadi kamu lebih ringan lebih damai hati kamu dalam menjalani kehidupan lebih nikmat rasanya hidup ini gitu ya engagement misalnya disini ada sebuah komitmen mungkin ada tanda tangan atau persetujuan kesepakatan dalam pekerjaan sebuah pekerjaan ya engagement ya atau sebuah pengesahan ya dalam bisnis ya atau dalam perencanaan proyek gitu ya ternyata kamu yang dapat gitu ternyata kamu yang dipilih untuk menangani proyek tersebut atau kamu akan mendapatkan kedudukan ya melalui prestasi kamu tadi kamu layak diangkat menjadi seorang pemimpin atau menduduki satu posisi yang tinggi daripada yang posisi kamu yang kemarin gitu atau dalam berbisnis kamu apa ya produk-produk kamu diakui ya atau kamu seorang influencer atau youtuber ya kamu semakin dikenal dan kamu dipercaya ya kamu sudah diakui kamu sudah diterima udah sah ini ya orang-orang sudah percaya sama kamu bahwa kamu bisa diandalkan ya gitu gitu ya berkat dari keahlian kamu berkat dari kecerdasan kamu kreativitas kamu gitu sehingga kamu sudah diakui disini diterima disahkan kamu mendapatkan pengakuan ya jika itu dalam hal cinta maka itu sebentar jangan dulu ya kita masuk ke sini dulu ada chemistry jadi energi kamu nantinya bakal menarik hal-hal positif ke dalam hidup kamu ya makanya disini saya lihat kestabilan jadi ini tentang intuisi tentang kebijaksanaan diri fleksibilitas diri ya keringanan energi positif energi ya intuisi yang tajam ya membawa energi positif dalam diri kamu sehingga kamu tuh semakin menarik memikat mempesona gitu yang menarik adalah kreativitas kamu kecerdasan kamu kelihayan kamu kelincahan kamu sehingga kalau dalam pekerjaan itu kamu pantas untuk diandalkan kamu akan dicari-cari kamu akan dikepoin maksudnya gini orang yang kepoin ini orang-orang yang berkualitas orang-orang yang mengakui kamu jadi kamu akan menarik orang-orang yang positif orang-orang yang bakal membawa kamu kepada kesuksesanmu ya gak nyangka aja tuh orang-orang sukses mengakui kamu padahal kamu tadinya gak sukses kok bisa sih kamu setara dengan orang-orang sukses malah mereka mengakui kamu mengacungkan jempol kepada kamu gitu bahkan kamu akan menerima hadiah dari kerja keras kamu selama ini gitu jadi energi kamu menarik rezeki menarik keberuntungan ya menarik relasi yang baik hubungan yang baik ya circle circle atau fase yang baik fase-fase hidup yang positif lalu lalu kalau kita lihat dalam hal percintaan ya dalam percintaan ya keep keep an open mind your soul may differ from your usual CP and expectation kamu tidak menyangka bakal kamu mendapatkan pasangan yang servibrasi bahkan lebih tinggi statusnya daripada kamu gitu kamu gak nyangka bahwa kamu bakal mendapatkan seseorang yang spesial gitu gitu ya kamu gak nyangka pasangan kamu yang tadinya dia tidak mau berkomitmen setelah dibuka kedoknya terbuka kedoknya akhirnya dia membunjuk rayu kamu dan mengadakan komitmen mungkin ini hanya masalah kecil sih ya kebohongan kebohongan kecil aja makanya dia menyesali dan dia ingin kembali padamu dan berkomitmen ya beberapa kalian sudah menikah pun ya serasa mungkin ada orang ketiga setelah kamu tahu dan kamu cuikin aja kamu lebih fokus kepada perkembangan hidup kamu kamu tidak terlalu baperan kamu tidak terlalu sensi lagi kamu tidak terlalu dramatis lagi maka dia akan sadar dan ingin memperjuangkan kamu kembali ada sebuah bujukan rayuan maut yang dia lakukan segala cara supaya kamu bisa menerima dia kembali intinya dia ingin berubah lebih baik daripada kamu dan kamu gak nyangka aja kalau memang dia berubah benar 100% seenggaknya 95% karena ini ada kekuatan chemistry ada kept in open mind jadi dia akan berkata jujur sesuai dengan tindakan dia nanti kepada kamu yang belum berkomitmen masih ragu-ragu tadinya mungkin dia ragu membuat kamu bertanya-tanya membuat kamu stress gak tahu ini arah hubungan kalian kemana membuat kalian curiga ternyata dia akhirnya memilih kamu karena ada komitmen ada engagement di sini dia ternyata merasa kamu yang terpilih kamu yang pantas dipilih pantas menjadi pasangannya intinya kalian akan bertemu jodoh dan kalian akan menemuk mengambil kembali apa yang menjadi hak kamu pasangan yang sudah sah dengan kamu itu dia akan melepaskan orang ketiga atau siapapun yang mencampuri siapapun yang bertopeng yang ingin menghancurkan hubungan kalian itu akan dipisahkan oleh alam semesta sehingga kalian akan dipersatukan kembali dalam energi yang baru energi yang lebih komit energi yang penuh cinta dan kejujuran dan ketulusan kamu kamu gak gak bakal ngangka itu gitu itu ya beberapa dari kalian mendapatkan jodoh itu di luar dari ekspektasi kamu kamu gak nyangka ternyata kamu berjodoh dengan atasan kamu kamu gak nyangka kamu berjodoh dengan seorang artis kamu gak nyangka kamu berjodoh dengan seorang yang sudah sukses gitu ya tapi saya lihat disini kamu lebih sukses kamu lebih sukses dari kemarin makanya kamu diakui kamu dihormati kamu dihargai ya kamu dijempolin makanya disini kamu pantas mendapatkan seseorang yang ya bakal membuat orang kaget gitu kok dia bisa sih dapat ini dapat pesangan seperti itu gitu gitu ya seperti itu mari ya karena ini sudah jalanmu gitu kalau selatan ya selatan itu kalau dari saya kiri bagian kiri ya mungkin kiri ya bagian selatan mungkin kalian akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan kalian itu di ketika kalian berjalan ya menuju ke arah bagian selatan atau kalian menemukan kesuksesan kalian kemajuan karir kalian itu di bagian dari bagian selatan gitu jadi kalau bagian selatan ya mungkin kamu itu seorang influencer di bagian selatan banyak yang menyukai kamu banyak yang like ya banyak yang support ya gitu kamu tersupport dari orang-orang di fans kamu di bagian selatan lah gitu gitu ya atau berkat dari support mereka sehingga kamu bakal menemukan kesuksesan atau juga orang-orang yang sirik sama kamu ini ternyata mereka berada di bagian kiri kamu ya gitu mereka tempat tinggalnya di bagian kiri gitu ya dari ala selatan juga kamu menemukan jawaban menemukan apa ya petunjuk gitu untuk sukses untuk mendapatkan jawaban yang kamu tunggu-tunggu selama ini dari bagian selatan juga kamu akhirnya mendapatkan kesuksesan gitu gitu kalau kamu ingin memperluas usaha kamu mungkin di bagian selatan dari kota kamu dari daerah kamu itu yang bakal mendongkrak bisnis kamu itu menjadi sukses seperti itu mari kita cek untuk energi kalian apa inisial inisial kalian yang bakal mengalami hal mencapai mencapai ini semua tahun 2024 ini inisial kalian adalah M J P G N N C I A V U Ki T T B kita minta lagi ada E W O K P ER R R dan D oke tanggal lahir dan usia di bawah 21 adalah tanggal lahir sampai ke 31 kalau di atas 31 berarti usia apa ya eh di bawah 31 adalah masuk ke tanggal di atas 20 masuk ke usia mungkin usia dia usia kamu tanggal lahir dia tanggal lahir kamu 5 7 16 5 8 2 4 9 4 5 usia 3 20 9 2 7 3 1 18 10 44 untuk di bulan apa kalian akan mencapai ya mencapai hal ini ya mendapatkan pencapaian ini kita hitung secara nomorologi ya kalau 4 ya 4 mungkin di bulan 4 8 ya 8 5 ya 5 7 ya 7 ya kalau secara nomorologi ya 20 berarti di bulan 2 ya 2 tambah 0 kan 2 nah 3 tambah 1 4 nah gitu seperti itu 1 tambah 0 1 ya seperti itu bulan 5 bulan 4 bulan 9 2 tambah 7 9 1 tambah 9 10 ada 10 1 tambah 0 1 gitu 1 tambah 6 7 gitu ya insya Allah amin lebih cepat lebih baik ya untuk jadinya kalian yang bakal mengalami hal ini ya mencapai hal ini kita cek ini sudah ada 2 ya kita minta 6 ya jadi disini ada piece case ya ada Capricorn Taurus Virgo yang bakal mencapai ini di tahun 2024 kita minta lagi nanti kalau gak jelas gak kurang kelihatan di screenshot ya ini inisial dan tanggal akhirnya ini ada Fall of Sword yaitu elemen udara yaitu Gemini Libra Aquarius kita cari lagi ini ada Fire Sign yaitu Aries Sagittarius ya kita cari lagi ya tetap 2 4 tambah 1 kartu lagi apakah ada elemen air oh tetap gak ada ya ini Gemini jadi itu ya yang bakal mendapatkan mencapai ya hal ini di bulan di tahun 2024 ini ya ada elemen ada piece case disini berarti sama teman-temannya itu cancer sama Scorpio sini ada Capricorn Taurus Virgo ya lebih kuat Gemini Libra Aquarius dan Fire Sign yaitu Leo Aries Sagittarius demikian pembacaan saya semoga ini terparesonat semoga ini terjabat kepada kita semua amin terima kasih sudah mendukung channel saya selama ini jangan lupa di like jangan lupa subscribe ya untuk kalian yang baru bergabung selamat bergabung tolong berikan saya saran atau kritik apabila kurang menyenangkan pembacaan saya tolong diberikan kritik dan masukan-masukan yang positif ya supaya saya bisa merubah lebih nyaman lagi lebih enak lagi didengar untuk kalian maaf jika ada berisik-berisik dari luar ya tolong dibagikan kepada teman-teman lainnya supaya mungkin mereka bisa tersupport terspirit dari pembacaan-pembacaan saya ini demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih